Kemasan yang baik dan menarik maka dapat menaikkan citra suatu produk dan balai pengembangan kemasan dan industri kreatif di Sperindak, Jawa Tengah, kini terus membantu UMKM untuk mengembangkan kemasan. Saat ini usaha mikro kecil menengah UMKM berbagai produk di Jawa Tengah terus didorong. UMKM sudah terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit serta meningkatkan perekonomian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengembangan Kemasan dan Industri Kreatif PPKIK membantu masyarakat khususnya UMKM mengembangkan teknologi dan kreativitas di bidang produk kemasan dan industri kreatif. Di kawasan Jelanki Mangun Sarkoro nomor 10 Semarang memberikan pelayanan gratis untuk konsultasi masalah kemasan. Selain itu dilengkapi dengan berbagai mesin juga menerima pesanan kemasan baik dalam jumlah kecil maupun besar. Melalui kemasan yang baik akan meningkatkan citra produk dan meningkatkan pemasaran. Kelihatan ini sederhana tapi sangat-sangat membantu adalah desain. Baik desain merek, desain grafisnya maupun bentuk kemasannya. Masih sekarang di IKM-IKM kita ini masih yang maafasi sederhana-sederhana sekali. Tapi dengan desain yang baik, dengan kemasan yang baik itu akan wah gitu loh. Jadi konsumen itu langsung tertarik gitu loh. Nah harapan kami keberadaan kita ini sangat membantu untuk IKM-IKM yang masih di bawah-di bawah stagil kali. Balai Pengembangan Kemasan dan Industri Kreatif ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi industri dalam rangka memperkuat daya saing produk Jawa Tengah di pasar global. Kedepan akan dilengkapi dengan mesin-mesin yang lebih modern sehingga akan tercipta kemasan yang lebih menarik dan inovatif.